Hai salam anti korupsi pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai berita yang viral ya kali ini bukan di dalam negeri tapi dua negeri negara tetangga kita yaitu Malaysia isunya adalah isu tentang intelijen nah baru-baru ini Malaysia menyampaikan kepada publik bahwa mereka menangkap ya tiga warga negaranya dan satu warga negara Israel yang mereka duga adalah agen intelijen Mosad yang kita tahu Mosad adalah badan intelijen milik Israel yang beroperasi baik di dalam maupun di luar negeri tentu ini mengejutkan dan kita akan membahas mengenai konologis penangkapannya Malaysia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik ya sama kayak Indonesia juga dengan Israel karena sikap tegas dari Malaysia untuk mendukung kemerdekaan dari Palestina dari penjajahan Israel kronologis awalnya disampaikan bahwa yang bersangkutan ya ditangkap karena memiliki senjata di mana senjatanya ada enam pistol dan dua ratus butir peluru diantaranya adalah satu siksor dua glock ya satu smithsonen dan dua ratus butir peluru ya dan tiga pistol diantaranya terisi penuh artinya sudah siap untuk digunakan dari penulisan tersebut dari penulisan tersebut ditangkaplah dua orang pasangan yang menjual di mana yang menjual tersebut ya ternyata ada senjata juga di mereka dan transaksinya melalui kripto artinya benar-benar berupaya untuk menghindari ya underlying uang tunai maupun uang transfer karena kripto kan bisa di uangkan di mana saja kemudian yang menarik adalah pemerintah Malaysia populisiannya ya menyatakan itu dari negara tetangga asalnya diduga ya ya kita tidak tahu negaranya mana namun memang beberapa negara tetangga Malaysia ya memang ada beberapa daerah yang rawan konflik ya sehingga ketika ada daerah yang rawan konflik disitu jual beli senjata pasti marak kemudian tangkap juga pengemudinya ya karena salah satu kenapa ditangkap bisa jadi dia tahu lah kemana arah dan sebagainya walaupun di pemberitaan kita juga membaca yang bersangkutan katanya ingin bahas dendam kepada keluarganya tapi saya pikir itu hanya alibi ya orang Israel saya lihat orang Yahudi tidak punya seperti orang Arab ya yang punya apa namanya kalau kita lihat mereka kalau ada sesuatu yang menghina keluarganya maka keluarganya akan dibunuh seperti itu yang menurunkan hak derajat tapi kalau Yahudi ya pikir tidak pernah lah dan kita tahu kedatangan orang ini kan ke kemana ke Malaysia itu pakai ini ya paspor Perancis ya karena memang Israel paspornya kan nggak kuat ya nggak karena banyak negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik tapi Israel memberikan kebebasan buat warganegaranya untuk punya dua kewarganegaraan sehingga kan dulu pernah tuh ada warganegara Israel masuk ke negara kita tapi dia pakai paspor dari negara lain untuk masuk jadi memang mereka punya dua paspor seperti itu dan ya ada paspor mungkin Amerika Eropa atau negara-negara kecil ya itu memang ciri khas dari warganegara Israel dan tentu dengan kejadian ini Malaysia meningkatkan kewaspadaan ya terutama kepada pejabat tingginya termasuk Raja Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya pasti tingkatkan karena Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak tahu sangat keras ya terhadap Israel dan Malaysia juga mempunyai sejarah buruk ya dari Mossad dimana dalam beberapa rekade belakangan pernah ada dua kejadian unik yaitu di 2022 yang terbaru itu bagaimana seorang insinyur warganegara Palestina ya dia di apa namanya diculik ya oleh Israel gitu ya oleh agen agen intelijennya ya nah kemudian Mossad kemudian juga sebelumnya malah ada yang ditembak mati anggota Hamas yang sedang berada di Malaysia jadi memang kita tahu agen intelijen Mossad badan intelijennya negara Israel ya ya binnya Israel lah itu kuat ya dan mereka punya sumber daya yang se-level lah bahkan mungkin di bawahnya CIA ya karena tentu pelatihannya sama disupport ya ya dan kemudian kita tahu berapa kali operasinya Mossad luar negeri berhasil ya untuk membunuh banyak orang-orang yang juga musuh Israel termasuk di Iran ya kemudian di bahkan yang paling ini kalau kita lihat tonton film bagaimana orang-orang yang terlibat dalam Black September ya itu dibunuhin semua oleh Mossad ya sempat malah ada yang salah bunuh seperti itu ya memang Mossad itu ahli cakuk ya harus diakui mereka sesuatu mata-mata agen-mata agen intelijen dengan mata-mata dan spy dan ya apa namanya untuk membunuhnya itu juga kuat ya karena mereka kan berada di sekitar wilayah Zazira Arab ya kan dengan kemudian negara-negara sepertinya memusuhi mereka jadi mereka harus survival ya dengan itu harus kejam seperti itu jadi kita berharap bahwa Malaysia bisa meningkatkan keamanannya ya mungkin sekarang lagi diintrogasi orang itu ya tapi ya agen intelijennya mana ada yang ngaku ya kita pasti dan Israel pun pasti juga tidak akan mengakui ya kan kan gak ada agen intelijen yang diakui dan tidak ada yang mengaku juga seperti itu tapi setiapnya ini meningkatkan kuasa badan termasuk Indonesia kita tahu jutaan rakyat Indonesia pernah berdemo mendukung Palestina dan juga apa namanya Indonesia bersikap keras ya di PBB melalui Menlu nya ya kita harap pengamanan Bu Menlu ya itu diperkuat ya termasuk juga Presiden ya sudah pasti pasti akan diperkuat ya karena jarak Malaysia-Malaysia kan gak jauh seperti itu artinya orang-orang yang dicurigai ya itu harus dipatau dan kita tahu orang yang menggunakan pistol bukan orang sembarangan ya pasti dia pernah mendapatkan pendidikan militer sehingga tadi dikatakan bahwa pembunuhan ini karena kehormatan keluarga membunuh keluarganya coba tunjukkan mana keluarganya pasti gak ada yang mau dibunuh gitu kan itu hanya akal-akalan saja udah pasti gak ada selain tadi ya budaya juga tidak apa tidak mendukung gitu kan ini alasan logik yang gak masuk akal lah tapi memang itulah intelijennya pasti akan tetap dengan pengakuan dia seperti itu gitu dia tanya coba siapa kalau kamu yang kemari gak tahu yang ke Malaysia ya gak akan tahu dia demikian tentang intelijen ya intelijen bergerak di dalam suji senyap agen intelijen adalah peranjut bayangan mereka berangkat tugas sudah dianggap mati oleh negaranya kalau ketahuan tidak akan diakui dan mereka pun tidak akan mengaku demikian salam anti korupsi terima kasih